Intro Kembali lagi di channel Radio Ngeronyos Channel dimana tempat kita berbagi tentang kelapa sawit Di kesempatan kali ini Saya akan membahas Manfaat dan kegunaan Pupuk SP36 Yang mengandung pospor dan sulpur Bagi tanaman kelapa sawit Yang berumur 30 bulan Bagaimana cara pengamplikasian Pupuk SP36 Dosis dan tempat Dan waktu yang tepat Ikut terus video ini Hingga selesai Jangan lupa Untuk mendukung channel ini Di like, di komen, dan di subscribe Oke Kembali lagi di channel Radio Ngeronyos Lama sudah kita Sampai jumpa Kita membagikan video konten Di kesempatan kali ini Saya akan membagikan Memupukan Galikus perawatan kelapa sawit Yang sudah berumur 30 bulan Ini belum panen Karena 2 bulan yang lalu Baru selesai Proses kastrasi Setelah itu Saya buka piringan Setelah 2 bulan Kemarin ini sudah Sudah keluar bunganya lagi Sebagian ada yang sudah keluar Sebagian belum Seperti ini Ini belum Ini baru keluar bunga jantan Perawatan di sini Kemarin kita Setelah umur 14 bulan Kita kastrasi pertama Pas keluar bunga dompet Dan setelah umur 16 bulan Kastrasi kedua Dan kemarin 28 bulan Kita kastrasi terakhir Kita buang Mulai dari Buah Ada pun buah yang sudah jadi Kita buang juga Terutama kita kastrasikan Membuang buah dompet Supaya fokus pada Pertumbuhan batang dan daun Dan setelah itu Kita mulai lagi Untuk pemupukan Dan untuk Mempunyakan Karena ini sudah Awal musim hujan Sebelum melakukan pemupukan Di sini saya melakukan Buka piringan Secara manual Dengan menggunakan sabit Membersihkan Piringan ini Selibar daun Dan kemarin Sudah kita lakukan Pengupukan dolomit Untuk Menetralisir Zat asam Karena di sini Belahan gambut Untuk Memaksimalkan Proses pemupukan Di sini saya memakai Pupuk tunggal Saya mulai dengan Pupuk SP36 Pupuk SP36 Ini mengandung Pospor Pupuk yang mengandung Pospor ini Ada Yang saya ketahui Tiga macam Ada TSP Ada RP Kalau yang RP itu Rock Pospor Kandungan Pospor Lebih rendah Dan ke TSP Yang lebih tinggi Dia itu Triple Super Pospor Kalau SP36 Ini kan Super Pospor Dia mengandung Unsur Pospor 36% Dan sulfur 5% Kegunaan Bagi Kelapa Sawit Di sini Unsur Pospor Ini adalah Untuk Merangsang Perakaran Baru Artinya Logikanya Kita Mopuk Di sini Sebelum Melanjutkan Ke pupuk Berikutnya Kita Merangsang Akar Dulu Biar Terbentuk Akar-akar Baru Nanti Kita Lanjutkan Lagi Ke Pupuk Oria Untuk Pada Batang Dan daun Setelah itu Baru kita Melakukan Pupukan Kalium Yaitu KCL Untuk Buahnya Jadi Kita Berurutan Mulai Dari SP36 Oria Dan KCL Dan terakhir Nanti Kita Pakai Pupuk Borak Nanti Saya akan Terus Bagikan Pemupukan Lepasawit Yang berumur 30 Bulan Ini Di sini Saya akan Memakai Dosis Pada Kelapa Sawit Yang berumur 30 Bulan Ini Dengan Dosis 1 Kilogram Ini Dua Takaran Ini Kita akan Kupukan Di Ujung Daun Biasanya Pupuk Yang Wandung Ospospor Biasanya Pakai Pupuk Dasar Untuk Merangsang Trakar Seperti Benih Kelapa Sawit Pupuk Dasarnya Dolomit Sama Ospor Ini Yang Unsur Ospor Ini Karena Memancing Merangsang Perakaran Makanya Kita Pakai SP36 Dulu Untuk Memancing Merangsang Akarnya Baru Kita Lanjutkan Bupuk Berikutnya Oke Untuk Pengamplikasiannya Bisa Dilihat Kita Di Ujung Daun Aja Untuk Merangsang Akarnya Lebih Menjauh Dia Mencari Atau Menyerap Unsur Yang Ada Di Dalam Tanah Seperti Ini Kita Pakai Dua Kali Takaran Ini Sengah Kilo Kita Hambur Aja Oke Kalau Di Kelapa Sawit Yang Sudah Menghasilkan Itu Pupuk SP ini Bisa Diamplikasikan Di Tumpukan Pasar Mati Atau Tumpukan Pelepah Untuk Merangsang Akar Ke Tumpukan Pelepah Itu Biar Menyerap Pelepah Yang Sudah Busuk Karena Pelepah Dari Kelapa Sawit Ini Sebagai Pupuk Organik Merangsang Akar Kelapa Sawit Untuk Ke Tumpukan Pelepah Tersebut Karena Biasanya Di bawah Tumpukan Itu Kan Tanah Gumbur Subur Dirangsang Dengan Pupuk Ini Di Bawah Tumpukan Pelepah Kelapa Sawit Oke Untuk Lebih Lanjut Nanti Ini Kan Sudah Saya Bagikan Untuk Sobat Sobat Petani Kelapa Sawit Pengupukan Pupuk Tenggal Pupuk SP36 Nanti Berikutnya Saya pun Setelah Dua Minggu Dari Hari Ini Saya akan Mengumplikasikan Pupuk Orea Bagaimana Nanti Ikuti Terus Jangan Lupa Untuk Mendukung Channel Ini Tekan Like Comment Dan Subscribe Comment Apabila Ada Yang Ingin Ditanyakan Untuk Kekurangannya Saya mohon Maaf Salam Tandan Berduri Terus sub indo by broth3rmax